Salah satu yang saya titikberatkan di taklim kita ini waktu di awal-awal bab tentang masalah pendidikan anak Saya bilang salah satu yang mesti kita selalu ucapkan dalam doa adalah kita mengatakan Ya Allah aku beristighfar dan bertobat kepadamu dari semua kalimat buruk yang pernah aku ucapkan buat diriku, hartaku, keluargaku Mungkin seseorang mengatakan pada istrinya, saya bosan sama kamu Atau istri mengatakan begitu, saya menyesal nikah sama kamu Jadi doa, akhirnya selama hidupnya jadi bosan dan penyesalan Kenapa kita tidak katakan semoga Allah langgangkan cinta kita, semoga Allah buat kita bahagia Walaupun dalam kondisi emosi, maka dia alihkan kepada hal-hal yang baik Daripada dia mengucapkan kalimat buruk yang akhirnya bisa diaminkan oleh malaikat Kata Nabi SAW, jangan kalian ucapkan kalimat-kalimat buruk buat diri kalian, harta kalian, keluarga kalian Kemudian malaikat lewat dan mengaminkannya, maka terjadilah seperti apa yang didoakan atau diaminkan itu